Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil basket sambil kita bahas juga DM curhat yang udah masuk ya tapi sebelum bacain ngelawarin dulu mobil nutup dulu gerbang baru kita pergi ya basket, tiap hari minggu aku tuh suka basket pagi-pagi, sengaja ngambil jadwal pagi supaya fresh, segar di pagi hari ntar ya guys, nutup dulu kunci nutup dulu pagar maksudnya ngecek dulu udah direkam atau belum oke lupa nyalain AC oke, kita bacain ya jadi ada DM dari sahabat kita ini ya ada sahabat kita yang ngejutnya bentar, bentar, bentar oke izin bertanya kang waktu kecil saya sudah berada di lingkungan dua agama ibuku muslim bapakku nasrani sekitar umur 12 tahun saya baru sadar akan pentingnya agama dan disitu saya baru merasakan kebingungan banyak pertanyaan yang hadir dalam diri saya tapi dari lahir saya dan adik-adik saya sudah terlahir muslim karena ibu saya tegas dengan agamanya dan sampai dewasa ini masih belum tahu apa yang harus dilakukan rasanya ingin keluar dari zona ini semoga ada jawabannya ya dan solusinya lanjut ke pertanyaannya pernah terpikir di usiaku sekarang belum nikah apa karena bapakku beda keyakinan maka tak ada yang mau menikahiku kenapa ya timbul pikiran seperti itu terima kasih nih sahabat kita yang waktu ini kayaknya pertanyaan yang mau ditanyain ketika webinar tapi kemudian belum sempat ya yuk kita coba jawab sekarang ya jadi sahabat kita ini tinggal dalam keluarga yang ternyata ayahnya dan ibunya itu beda keyakinan yang ada kemungkinan bahwa ayahnya sampai sekarang memang masih beda keyakinan ya dengan ibunya ya gitu nah yang menarik itu kemudian gini kan ada pertanyaan bahwa si anak ini kemudian selalu mengalami kebingungan si anak ini itu maksudnya sahabat kita yang mengalami kebingungan dan itu hal yang wajar ya kenapa hal yang wajar karena ternyata gini teman-teman agama itu agama itu ngasih value jadi kalau teman-teman tahu ada tokoh namanya Icek Adzen ya di psikologi itu ngomong bahwa intention niat dan behavior perilaku itu sebetulnya disupport atau dipengaruhi oleh tiga hal yang namanya subjective norms ya norma-norma subjektif perceived behavioral control dan macam-macam intinya gitu lah intinya dipengaruhi banyak hal salah satu yang dipengaruhi yang kuat adalah apa norma subjective norms bagaimana kita kemudian mengadopsi sebuah norma dan value tertentu jadi agama itu ngasih sebuah panduan tata cara untuk seseorang itu menjalani kehidupan itu poin pentingnya ya saya ulangi lagi ya jadi agama itu ngasih panduan dan tata cara seseorang untuk menjalani kehidupannya orang yang kemudian tidak beragama masih belum yakin atau ya sudah beragama tapi tidak menjalankan ajaran agamanya dengan benar atau tidak menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan dan norma yang dia yakini maka hidupnya akan kebingungan gitu nah barangkali buat sahabat kita ini memang masih belum mengadopsi betul-betul jadi bukan cuman orang yang kemudian diasuh oleh ayah dan ibu yang beda agama bahkan orang-orang yang kemudian udah jelas nih ayah ibunya islam yakin ayah ibunya islam tegas ayah ibunya islam juga tapi kalau dirinya memang tidak apa ya tidak kemudian menjalani menghayati keislaman dan menjadikan islam itu panduan dalam menjalani kehidupan ya sama aja bakal bingung gitu jadi diantara banyak kebingungan adalah satu kalau secara psikologis kita tidak mengenal diri kita tapi kalau secara islam kita 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 tidak mengenal diri kita itu karena kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita gitu ya jadi ini ini hasil kajian saya nih sebagai orang yang memang muslim dan juga orang yang mengkaji psikologi kebanyakan kami di psikologi menemukan bahwa orang-orang yang kehilangan upaya-upaya atau kebahagiaan dalam kehidupan dalam menjalani kehidupan itu karena karena dia tidak mengenal dirinya dia tidak kenal sama dirinya padahal kalau di islam itu Allah menyatakan orang itu dibuat memang tidak kenal sama dirinya karena dia tidak melibatkan Allah di dalamnya gitu walatakunukalladina nasulloha ansahum anfusahum dan janganlah engkau jadi orang-orang yang nasulloha yang lupa sama Allah lupa melibatkan Allah dalam kehidupannya lupa menjadikan Allah ajaran-ajaran Allah apa-apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya itu jadi panduan dalam menjalani kehidupan kalau kita lupa melibatkan Allah dan ajaran Rasulnya dalam menjalani kehidupan ya yang untuk dijadikan panduan dalam kehidupan nasulloha ansahum anfusahum akan dibikin lupa kita sama siapa sama diri kita jadi orang-orang yang galau kehilangan jati diri dalam psikologi itu kalau ternyata kalau dalam islam di Quran itu dijelasin gara-gara apa diantaranya gara-gara dia tidak ingat sama Allah dia tidak menjadikan Allah ajaran Allah firman-firman Allah sebagai panduan dirinya dalam menjalani kehidupan dan disebutkan oleh Allah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang fasik namanya begitu kira-kira jadi kalau terdapat kebingungan kegalauan bukan cuma karena ya bukan bukan pakai cuma ya bukan karena ayah dan ibu yang beda agama ya karena memang diri kita jadi kita jangan menyalahkan ayah ibu yang beda agama apalagi kemudian menyalahkan ayah ibu kita gara-gara kita belum jodoh ya jangan-jangan nih cowok-cowok gak pada mau sama aku karena ayah aku yang Kristen gitu ya yang Nasrani eh jangan nyalahin orang tua yang disalahin itu kita barangkali justru kita tidak punya value yang kuat dalam menjalani kehidupan kita belum mengadopsi value yang kuat dalam mengadopsi kehidupan sehingga kehidupan kita sulit untuk mendapatkan kepastian penjelasan karena apa? karena kita gak punya panduan dalam menjalani kehidupannya nah kegamangan kegalauan kebingungan itu karena kita belum mengadopsi value yang tepat dalam menjalani kehidupan membuat orang-orang juga melihat kita sebagai sosok-sosok yang galau ya membuat orang-orang mungkin jodoh-jodoh calon-calon jodoh mungkin dan bahkan mungkin Allah pun sengaja masih belum mempertemukan kita sama jodohnya karena barangkali kita belum cukup pantas kemudian untuk menjalani rumah tangga yang itu kan nanti kita akan transfer of value ya di rumah tangga itu kan kita diajak untuk saling transfer of value membangun rumah tangga itu kan dalam rangka itu ya arahnya menuju surga gitu nah barangkali itu juga sahabat kita ya jadi gak serta-merta kemudian upaya kita upaya kita gagal upaya kita pengen nikah atau upaya kita dalam memahami menjalani kehidupan kok banyak kebingungan itu jangan-jangan karena ayah dan ibu bukan karena ayah dan ibunya karena kitanya memang belum memilih belum serius untuk betul-betul mengadopsi value apa yang kita pakai sebagai panduan dalam menjalani kehidupan gitu makanya ajakan saya sih yaudah yuk pilih yuk value kehidupannya apa mau berislam kayak islam yang kafah gitu jadi jangan sampai ada ada kemarin influencer lucu ya nikah beda agama gak apa-apa asal value-nya sama ya berarti value-nya bukan agama kan tapi value-nya yang lain ya itu value juga namanya ya tapi tetap kalau kita kalau menurut saya yang muslim ya karena udah melakukan kajian serius tentang itu kalau kita mengaku berislam ya menjalankan value-value keislaman value-value islam itu universal dia pasti dia pasti berlaku untuk seluruh alam semesta dan itu jadi kebaikan makanya ajaran itu kan ajaran islam diturunkan untuk itu ya untuk rahmatan lil'alamin inna arsalna ka illa rahmatan lil'alamin sesungguhnya tidak aku turunkan engkau ya muhammad sallallahu alaihi wasalam melainkan sebagai rahmat lil'alamin jadi rasul itu diturunkan untuk menyebarkan sebuah ajaran yang kemudian kalau kita menjadikan ajaran itu value kehidupan kita dia jadi rahmatan lil'alamin gitu guys ini bener-bener jadi jadi jawaban juga ya kebingungan atas sahabat kita ini ya memang perlu mengadopsi value yang bener perlu kemudian untuk lebih serius lagi milih panduan kehidupan apa nih supaya aku bisa jalani kehidupan dengan lebih asik ya tidak kebingungan lagi itu aja terima kasih ya teman-teman yang udah nyimak jangan lupa like dan subscribe ya kalau teman-teman belum like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya pamit ya mau baskit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati